Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Nah berikut ini adalah 5 urutan ikan teranai yang ada di dunia yang dapat kami rangkum versi moskip. Tetra dan tidak atau disebut ikan buntal adalah sebuah famili dari ikan muara yang berasal dari Ordo Tetra Uniformis secara morfologi. Ikan-ikan serupa yang termasuk dalam famili ini serupa dengan ikan landak yang memiliki tulang belakang luas yang besar. Tidak seperti tulang belakang tetraudon tidak yang lebih tipis, yang tersembunyi dan dapat dilihat ketika ikan ini menggembungkan diri. Nama ilmiah ini merujuk pada 4 gigi besar yang terpasang pada rahang atas dan bawah yang digunakan untuk menghancurkan cangkang krustasya dan moluska. Tetraudon tidak terdiri dari sedikitnya 121 spesies ikan buntal yang terbagi dalam 20 genera. Ikan ini banyak ragamnya di perairan tropis dan tidak umum dalam, di perairan zona sedang dan tidak ada di perairan dingin. Mereka memiliki ukuran kecil hingga sedang meski beberapa spesies memiliki panjang. Lebih dari 100 cm 39 inci. Ikan buntal secara umum dipercaya sebagai vertebrata paling beracun kedua di dunia setelah kata keracun emas. Ikan venis atau nama ilmiahnya. Urakis unicintus atau di Korea dikenal juga dengan nama gabul, di Cina dikenal sebagai haichang, di Jepang dengan nama yumushi, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai fatin kriperwong. Adalah makanan laut berbentuk silinder dengan ujung seperti venis. Yang masih memiliki kuluk, umumnya berwarna merah mudah hingga kecoklatan. Ikan venis sering disalah artikan dengan kerabatnya yang bernama Orecis topo, yang muncul di Amerika Utara. Padahal binatang ini spesifik hidup di Asia terutama Jepang, Korea, Cina, dan Rusia. Ikan venis hidup dengan membangun terowongan di pasir atau lumpur di sekitar pantai. Binatang ini hidup dengan memakan bangkai atau sisa kehidupan di sekitarnya, sehingga digolongkan makhluk detritifora-detritifora. Ikan venis biasanya ditemukan di pantai Jepang dan Korea, serta teluk bohai, Cina. Ikan mola-mola Ikan mola-mola atau disebut juga ikan matahari. Ikan ini merupakan salah satu ikan purba yang masih hidup dan kini telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun dunia. Mola-mola adalah ikan yang memiliki berat dewasa rata-rata seribu kilogram. Spesies ini berasal dari perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan mola-mola ikan yang bertulang sejati terberat. Dengan spesimen besarnya dapat berukuran hingga 4,3 meter secara vertikal dan 3,0 meter secara horizontal, serta memiliki masa sekitar 5.000 pound atau 2.300 kilogram hiu dan pari dapat memiliki masa yang lebih berat daripada ikan mola-mola. Tetapi mereka tergolong sebagai ikan bertulang rawan. Struktur giginya menyatu hingga membentuk struktur seperti paruh. Ikan mola-mola juga tidak dapat menutup mulut kecil mereka dengan baik. Ikan ini dapat ditemukan di laut hangat dan di wilayah tropis. Ia seringkali ditemukan berjemur di bawah sinar matahari dan sirip dorsalnya yang menyembul di atas permukaan air kerap disangka sebagai sirip hiu. Pesirulutes marchidus Pesirulutes marchidus atau dalam bahasa Inggris, blomfis adalah ikan laut dalam dari famili Pesirulutidae. Blomfis atau disebut juga Pesirulutes marchidus adalah spesies yang didobatkan sebagai ikan paling buruk. Di dunia oleh Asosiasi Sains Inggris, mendalami perairan dalam lepas pantai daratan Australia dan Tasmania. Ikan ini jarang terlihat oleh manusia. Ikan ini tinggal di kedalaman antara 600 sampai 1200, di mana tekanan beberapa lusin kali lebih tinggi daripada permukaan laut. Blomfis saat ini sedang menghadapi kepunahan, karena pemancingan di laut atau karena pukat. Dan itulah beberapa lima ikan aneh yang ada di dunia, yang dapat kami rangkum versi Moskip. Dan jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton!